Sesaat lagi, Anda akan mengaksikan damai Indonesia dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita Menegakkan keadilan termasuk perkara yang agung Oleh karena itu, wajib bagi seseorang mengedepankan nilai-nilai kebenaran dalam perkata dan bersikap Salah satunya bersaksi secara jujur agar perkara dapat diputuskan dengan memenuhi unsur keadilan Namun faktanya, bersaksi palsu pun kerap kali dapat muncul dalam kehidupan Dengan berbagai tujuan untuk kepentingan salah satu pihak Memberikan kesaksian palsu bukan hal yang sepele dalam pandangan Islam Rasulullah s.a.w. bersabda Maukah kamu aku kabarkan tentang dosa-dosa besar Yaitu menyekutukan Allah, durhaka kepada ibu bapak Perkataan dusta dan saksi palsu Orang yang bersaksi palsu berarti ia telah bersumpah palsu Kelak, orang yang rela bersumpah palsu untuk persaksian palsu Maka ia akan dimurkai oleh Allah s.w.t Lantas, pedoman apa yang Islam ajarkan Agar bersaksi palsu tidak menempel dalam diri setiap hambanya Adakah ancaman atau balasan bagi pelakunya Simak ulasannya secara lengkap dalam kajian ilmu damai Indonesia ku siang ini Bersama guru-guru tercinta yang telah hadir di tengah-tengah kita Selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Al-Fatihah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu Damai Nusaku yang kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid Raya Harapan Mulia Bekasi Sebuah tema yang sangat menarik sekali insya Allah kita nanti akan dengarkan nasihat-nasihat dari guru kita berkaitan dengan saksi palsu Insya Allah tema ini akan dibahas oleh guru-guru kita Ki Haji Sharif Manaji dan Ustadz Hilmi Firdausi Tentunya masih bersama kami Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarong Wadimor Tentu Sarong kita Selamat mengikuti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad Allahumma ba'du jamaah sekalian yang berbahagia pemirsa TV One dimanapun berada hadir juga disini Bapak TNI dan Bapak dari Polri yang semoga terus kita semua istiqomah dalam melakukan taat hingga akhir hayat Jamaah sekalian berbahagia ayat Al-Quran yang baru diperdengarkan oleh Tuan Qori kita Surat An-Nisa ayat 135 adalah pesan khusus Allah kepada orang-orang yang beriman Kunu awamina bil isli shuhadadillah Ada pesan dari Allah untuk kita berlaku adil Dan kalaupun kau menjadi saksi bersaksilah karena Allah Jamaah kita lihat apa asbab munuzul dari ini ayat Sebab turunnya ini ayat Ketika baginda Rasulullah didatangi oleh dua orang yang sedang berperkara Yang satu adalah orang miskin Yang satu adalah orang kaya Maka Nabi kemudian Karena melihat ini yang berperkara orang miskin dan orang kaya Rasa-rasanya gak mungkin orang miskin berbuat zolim sama orang kaya Yang ada juga banyakan yang kaya yang zolim sama yang miskin Jamaah tetapi kemudian dibimbing sama Allah Jangan begitu tetap panduannya adalah bagaimana kemudian engkau berlaku adil Walaupun yang kau hadap itu adalah orang-orang yang miskin maupun orang yang kaya Tetap komandan utamanya adalah hukum Panglima utamanya adalah hukum Kalau itu dijalanin maka Allah pesan Fada tetabi'ul hawa an ta'lilu Ente jangan ngikutin hawa nafsu Kalau lagi menetapkan satu hukum Harus lihat mana kebenaran yang sesungguhnya Ini kan negeri kita lagi rame Dengan masalah yang hampir dua bulan Belum ketahuan kisah sebenarnya bagaimana Kasus apa namanya bu? Tuh pak polisi ngomong ibu-ibu pak polisi Saya ngeri ada pak polisi ntar gue langsung dibendek lagi Tapi ini udah masalah nasional Jangan maaf sekalian berbahagia Masalah ini mirip-mirip diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran Kan sekarang banyak banget tuh BAP yang kemudian dicabut lagi Dicabut lagi Pengakuan dari satu tempat ke tempat lain Persaksian palsu Jamalah sekalian yang berbahagia Di dalam Al-Quran ada perihal Yang Allah ceritakan mirip-mirip Dengan kejadian sekarang Dan ketika kalian membunuh salah satu manusia Kemudian kalian saling tuduh-menuduh Ya namanya pengadilan dunia Kan kagak enak masuk penjara Pada takut masing-masing menyelamatkan diri Mereka kemudian mempunyai peran Bagaimana mencilakakan orang lain Jamalah diceritain di dalam Al-Quran Di zamannya Nabi Musa Wa idh koteltum nafsan Faddaraktum fiha Wallahu mukhridum makuntum taktumun Ente mengumpetin sampai dimane Ada Allah yang akan menampakkan Sesuatu yang kau sembunyikan Ente kira nih negara Indonesia Kagak diperhatiin sama Allah Negara Indonesia Negara yang sangat mendapatkan perhatian dari Allah Karena disini disebut negeri bumi solawat Mereka yang cinta kepada baginda Rasulullah Jadi jangan sampai ada orang Yang tidak bersalah Kemudian mendapatkan kesewenang-wenangan Makanya kita doain mudah-mudahan Polri Beserta jajarannya Mendapatkan bimbingan dan kekuatan Biar masyarakat lihat Bahwa hukum tetap berjalan Dan kebenaran digedepankan Mudah-mudahan ya Pak Polisi Biar semua kita mendapatkan sebuah keadilan Ini bentuk kepedulian kita kepada negeri ini Jemaah sekali yang berbahagia Apa yang terjadi kemudian Allah perlihatkan tuh Wallahu mukhridum makuntum taktumun Surat Al-Baqarah Yang kemudian mereka disuruh menyembeli Seekor sapi betina Eh Allah suruh tuh gebuk Itu jenazah Yang udah mati Dengan bagian dari tubuh Badan seekor Sapi betina Hidup lagi Kalau udah berniaga sama Allah Bahwa Pak Ibu Pemirsa Tidak ada yang bisa berkelit Maka bila engkau melihat kebenaran Dan pada waktunya kau disuruh bersaksi Bilapun kau dihadapkan dengan tawaran Harta dan bayaran Maka sebagai umat Nabi Muhammad Kau kudu berkata yang sesungguhnya Jangan kemudian kau bersaksi palsu Karena akibat perbuatanmu Akan membuat orang yang tidak berdosa Bersalah menjadi menderita Waliyadubillah Kita lihat akhir cerita Dari sebuah masalah yang berkepanjangan ini Dan saya yakin Polri akan mendapatkan bimbingan dari Allah Biar kita tahu Jamah sekalian berbahagia Bahwa akibat mereka yang mempunyai Inisiatif dan rencana busuk Dengan persaksian-persaksian palsu Akan dipermalukan secara nasional Karena Allah murka kepada mereka yang bersaksi palsu Emang kita kudu sabar Tungguin doain Ntar juga semuanya akan ketahuan Karena bila ini menjadi contoh Dan bisa terselesaikan Membuat orang lain akan kapok Untuk bersaksi palsu Ia ya kita punya rencana Wa makaru wa makar Allah Wallahu khairul makirin Inti punya rencana Punya makar Allah sebaik-baik Membuat makar Biar Allah jagai negeri kita Dari mereka yang tidak berperi kemanusiaan Dan mereka yang ingin Melukai dan menodai persatuan dan kesatuan Dengan merusak tatanan hukum Yang sudah tertata rapi di negeri kita Baik terima kasih Pemirsa yang diremati Allah Sebagai umat Nabi Muhammad SAW Kita telah diberikan contoh yang sangat konkret Yaitu dengan watak atau adab Yang disebut dengan sidik terpercaya Kita harus berani membenarkan sesuatu yang benar Bukan menyalahkan sesuatu yang benar Lantaran hanya sekedar mendapatkan dunia Karena ancaman Allah Sangat berat Bagi orang yang memberikan kesaksian palsu Insya Allah Ustadz Hilmi akan membahasnya Selepas pesan-pesan berikut ini Damai Indonesia Terima kasih Pemirsa Terima kasih Bersama kami Damai Indonesia Yang mengangkat tema tentang saksi palsu Dalam segmentasi kedua ini Ustadz Hilmi Akan menyampaikan beberapa ayat Berkaitan dengan ancaman Allah Bagi siapapun yang memberikan kesaksian palsu Silakan Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil alamin Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guru saya yang saya cintai Guru saya yang saya cintai Kihaji Syarif Matnaji Kita doakan beliau Semoga Allah berkahi beliau Panjangkan usia dalam ketaatan Dan kelakhusnul khatimah Amin Sahabat saya Rekan seperjuangan saya Ustadz Agung Semoga beliau selalu istiqomah di jalan dakwah Pada tokoh masyarakat Alim ulama Bapak polisi Bapak TNI Seluruh jamaah Yang luar biasa emak-emak Masya Allah Banyak banget ini hari ini Alhamdulillah Ngelihat Pak Ustadz Karena Allah Bu Jujur banget ya Gak mau yang palsu ya Bu Jujur Masya Allah Tadi guru kita telah menjelaskan Tentang kesaksian palsu Apa sih bahayanya saksian palsu itu Rasul pernah ngambarkan kepada kita Kata Rasulullah SAW Maukah kalian Aku kasih tau Aku kabarkan Tentang tiga dosa besar Yang paling besar Sudah dosa besar Paling Besar Apa yang pertama Al-Ishraqubillah Menyekutukan Allah Syirik Syirik dosa yang Besar Innallaha Layagfiru Ayyushraqabihi Wayagfiru Maduna Zalika Lima Masih gak Masih gak Jadi suami tinggal ibu Gak apa-apa dong Nah takut juga kan Takut ditinggal suami Itu sesembahan juga Hati-hati Jangan mendewa-dewakan suami Suami memang Hanya perantai riski Tapi dia bukan Tuhan Ada suami Ada enggak Ibu tetap makan Bapak Bos di kantor Hati-hati Itu pun bisa Jadi sesembahan baru Buat bapak Allahu akbar Allahu akbar Kata bosnya Tanggung Selesaikan rapat dulu Big bos kita Manggil Bos yang di samping Bilang Tunda dulu Dan kita memilih Mendengarkan bos Di perusahaan kita Itu tandingan baru Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Hati-hati Dengan syirik Zamanau Yang kedua Ukukul walidain Durhaka kepada Kedua orang tua Yang ketiga Yang kita bahas sekarang Syahadatul zur Kesaksian palsu Tadi kata beliau Sedang rame Sekarang saksi palsu Pak polisi Ada orang Di periksa polisi Blablabla Blablabla Padahal dia ngomongnya Bohong Hati-hati Kesaksian palsu itu Allah ancam Yang pertama Allah tidak akan memandang Dia di akhirat Dengan pandangan Rahmat Allah tidak akan Kasian sama dia Kenapa? Karena kesaksian palsu Bahayanya besar Tidak hanya pada individu dia Tapi kepada keseluruh umat Dengan keterangan Palsunya Itu bisa menyengsarakan Banyak orang Hati-hati Apalagi di pengadilan Gara-gara saksi palsu Ada orang bersalah Jadi benar Ada orang benar Malah di penjara Gara-gara saksi Saksi palsu Termasuk mohon maaf Ada pengacara Dia tahu tuh Kliennya dia salah Tapi karena kliennya orang kaya Bayar duit yang banyak Sehingga dia bukan Membela yang benar Tapi membela yang Bayar Mohon maaf ya Bukan membela yang benar Tapi membela yang bayar Hati-hati Kesaksiannya membela orang yang Salah di pengadilan Allah tuntut nanti di akhirat Hati-hati Saksi palsu Termasuk mohon maaf Bapak-bapak ibu-ibu Kalau ada orang ahli maksiat Kan kadang-kadang Kalau jenazah disolatkan Nanya tuh imannya Apakah orang ini Baik Jangan main jawab Khoir aja Cek dulu Itu orang Kalau ahli maksiat Jangan antum bersaksi Kepada dia Hati-hati Nanti dituntut Kalau memang di ahli maksiat Ente diem aja Jangan main Min ahli maksiat Khoir Sama dosanya Setara dengan dosa syirik Apa itu sumpah palsu Orang yang bersumpah Atas nama Allah subhanahu wa ta'ala Pernah melihat pejabat disumpah Apa ada pejabat disini Ya Coba pertama-pertama diangkat ya Dia akan disumpah Di bawah Al Quran Kalau orang Islam Di bawah kitab suci Demi Allah Saya akan menjalankan amanah ini Dengan bla 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 Dengan baik tanggung jawab Amanah dan sebagainya Tiga bulan kemudian Ditangkap KPK Ada enggak yang kayak begitu? Ada enggak? Hilap Keseringan hilapnya itu mah Hati-hati dengan sumpah palsu Dengan sumpah jabatan palsu Makanya bu Jangan biasakan kita bersumpah Demi Allah itu mudah sekali Wallahi Billahi Tallah Hati-hati dengan demi Allah Sumpah itu Hanya kalau kita sudah Benar-benar kepepet Jangan dekit-dikit Demi Allah Demi Allah jangan Hati-hati Hati-hati Ini berat Bersumpah Kalau memang ada tuduhan yang keji kepada kita Langsung demi Allah Kalau enggak bisa juga Pakai apa tuh? Mubahalah namanya Bermubahalah Bermubahalah Cari yang nuntut kita Yang memfitnah kita Sama kita Ayo Datangkan keluarganya Dan keluarga saya Kalau benar apa yang kalian fitnahkan kepada saya Tuduhkan kepada saya Silahkan laknat saya Sekeluarga Tapi kalau tidak benar apa yang kalian tuduhkan Maka laknat akan kembali kepada kalian dan keluarga Itu Allah yang menyeru Jadi seperti itu Hati-hati dengan sumpah palsu Dengan kesaksian palsu Ini bisa menghancurkan Semua orang Karena itu jangan sembarang Kita berbicara Bu Ini akan akar kata dari lisan kita Kazab Dusta Orang kebanyakan dusta Ujung-ujungnya bisa bersaksi palsu Ujung-ujungnya bisa bersumpah palsu Dan celakanya Allah tidak akan memandang dia Dengan pandangan rahmah Dan nanti di akhirat Allah akan mengazab dengan azab yang pedih Dan dia masuk neraka Jahannam Na'udzubillah Amin Amin Terima kasih Ustadz dan pemirsa Yang diramati Allah Tentunya untuk melengkapi tema Bahasan kita tentang saksi palsu Kami telah menyiapkan Tiga segmentasi Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda Kita akan dengarkan terlebih dahulu Pertanyaan pertama Akan disampaikan oleh Bapak Ismail Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ustadz Seperti yang tadi Ustadz sampaikan semua Bahwa itu sebenarnya sudah terjadi sehari-hari Pertanyaan saya cuma satu Karena kebanyakan orang sudah Seperti itu kejadian sehari-hari Bagaimana perspektifnya secara Islam Maksudnya Apakah orang tersebut kita diamkan Kita tegur Atau bagaimana Pak Ustadz Itu saja sih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kiai Sarif akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ismail Kami ulangi intinya Apa yang harus dilakukan ketika kita menyaksikan kesaksian palsu Baik Terima kasih Pak Ismail Semua yang bersifat kepalsuan pasti menyakitkan Gak enak banget ibu Diberikan cinta palsu Enak apa kagak Dibelikan emas malakinya 10 gram Emasnya palsu Pokoknya semua yang palsu pasti menyakitkan Dan saksi palsu adalah bagian dari dosa-dosa yang besar Yang besar dari yang besar gitu dosa-dosa besar Lalu bagaimana kita menyikapi Kalau menghadapi orang-orang yang bersaksi palsu Maka tugas mulia dari Allah Yang diberikan kepada kita Termaktub dalam surat Al-Imran ayat 104 Ini kan termasuk perbuatan mungkar Perbuatan yang keji Maka bagi mereka yang berkecimpung dalam hal Berhadapan dengan orang-orang yang bersaksi palsu Inti kudu punya kekuatan Untuk berjuang di jalan Allah Mencegah kemungkaran Brabek nih kalau orang saksi palsu Orang yang benar Jadi kena akibat daripada orang yang bersaksi palsu Makanya buat para penegak hukum ya Bapak polisi dan semua yang menjadi penegak hukum Dalam menyelesaikan masalah Kalau ketemu sama orang yang bersaksi palsu Jangan pakai dikasih ampun Ini orang yang paling jahat di permukaan bumi Kenapa? Karena mereka akan melimpahkan satu dosa Satu kesalahan kepada orang yang tidak bersalah Potensi khianat ada pada orang yang bersaksi palsu Hati-hati Kalau sekarang saudaranya dikhianati Jangan-jangan nanti negerinya dikhianati Karena jemaah kita cukup mendapatkan pelajaran Dari peristiwa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW Ketika Nabi berpesan akan datang satu zaman Dimana akan bermunculan para pendustah Jadi kalau kita ngadepin ada orang yang bersaksi palsu Tegas kita harus berkata Bahwa cari sampai kebenaran itu dapat Jangan kemudian dipercaya lagi orang itu bersaksi Cuman kan kadang aneh Udah bohong sekali Masih aja dikasih kesempatan Udah bohong disini Enggak, enggak disini kejadiannya disono Orang kalau udah sekali punya potensi bohong Bila dia tidak bertobat Akan berdusta dengan dusta-dusta yang lain Buat menutupi kedustaan Yang telah dia lakukan Jadi jemaah dan mas Agung khususnya Kita kadang-kadang banyak kedapatan orang Yang goyang dia punya keteguhan Dalam memegang kebenaran Kalau udah diaduk beradepan sama urusan dunia Disogok Dikasih, disuap Udah akhirnya dia jadi pelok Jadi enggak jelas ngomong tentang kebenaran Padahal engkau bersekongkol dengan seorang Yang melakukan kedustaan Maka engkau mendapatkan dosa sama Seperti melakukannya Nah Kiyai kalau kita perhatikan Seringkali kita justru bersikap takut Ketika memberikan kesaksian yang benar Karena ancamannya bukan sekedar personal Tetapi keluarga Akhirnya mengambil level iman yang paling rendah Dia diam tetapi mengingkari Mohon pendapatnya Kiyai Ya memang ini salah satu bentuk Kasih sayang baginda Rasulullah Jadi pada saat engkau tidak mampu untuk menyuarakan kebenaran Dengan sebab apapun Maka minimal hatimu menolak untuk itu Tapi kita memberikan stressing kepada mereka penegak hukum Yang mereka dipayungi oleh payung hukum Dan dibungkus dengan sebuah semangat undang-undang untuk menegakkan kebenaran Ini yang ingin kita suarakan Kalau memang kemudian beresiko kepada seseorang Karena ini terjadi di masa Rasulullah Seorang sahabat yang dia kemudian berkata sesuatu Tapi di hatinya demi untuk menyelamatkan Maka itu dibenarkan oleh baginda Rasulullah Tetapi kalau mereka kemudian punya wewenang untuk itu Dari mimbar mulia ini saya ingin menyuarakan Sampaikan kebenaran Karena rakyat Indonesia pasti mencintai kebenaran dan kejujuran Masya Allah Baik terima kasih Kiyai Selanjutnya kami persilahkan Ibu Nurjana Yang akan dijawab oleh Ustadz Hilmi Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Nurjana dari Majlis Alim Al-Kawasar Ustadz saya ingin bertanya Tadi mungkin sudah Ustadz jelaskan sedikit Ketika kita ingin bersaksi Tapi ada suatu tekanan Ancaman yang tadi disebutkan Seperti contohnya keluarga Apakah yang harus kita lakukan Dan apakah hukum dalam fikihnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Masih ada kaitan dengan yang pertama tadi Ada rasa takut disini Kiyai Betul dulu Rasulullah SAW Ketika ada seorang ditekan Karena keselamatannya terancam Karena keluarganya terancam Maka diperbolehkan mengatakan Yang mengingkari hatinya Sebenarnya apa yang dia katakan itu Enggak pas Tapi kalau dia enggak ngomong begitu Itu bisa dizolimi dengan orang lain Boleh Namun secara umum hari ini Ketika ada orang yang Intervensi sedemikian rupa Dilihat dulu Hari kita negara-negara hukum hari ini Ibu ya Ada orang mengintervensi kita Untuk bersaksi palsu Laporkan saja kepada aparat Insya Allah ya Pak Polisi ya Pak TNI semuanya disini Kita masih mencintai kebenaran Apalagi sekarang era sosial media Ini yang lebih mudah Ketika ibu mengadu kepada aparat Mungkin tidak didengarkan Misalkan ya karena ibu mungkin Bukan siapa-siapa Maka kita punya The power of sosial media Dan hari ini Banyak orang mengungkapkan Curhatannya Kegelisahan dan sebagainya disosial media Dan ketika itu viral Ketika itu booming Maka akan lebih mudah untuk Menggiring opini masyarakat Jadi intinya bahwa Tetap Statusnya adalah Kulil hak Walaupun Katakan Walaupun Benar itu pahit Menyakitkan buat kita Katakan Katakan sejujurnya Jangan dibolak-balikan fakta Itu In case Dalam sebuah kondisi Memang silahkan Kalau memang terjepit sama sekali Namun kalau Indonesia ini Insya Allah bu ya Ibu laporkan saja Ibu katakan yang sejujurnya Insya Allah bu Banyak yang masih mencintai kebenaran Contoh Kasus yang terjadi hari ini Ya kan Dulu bagaimana kan ada Report awal-awal Sedemikian rupa Hampir semua orang percaya Tiba-tiba ada yang berani Speak up Dan ternyata Publik di Indonesia Lebih mencintai kebenaran Demikian ya bu Tetapi bagaimana Ketika kita menghadapi Satu kondisi Dan bukan sekedar Kita alami Tapi Khusususnya di Banyak negara Bahwa seringkali Hukum justru Tajam ke bawah Dan tumpul ke atas Lantas kita harus Bersandar kepada apa Di Indonesia Katanya hukum Menjadi Panglima Itu ya jargonnya Namun yang terjadi Hukum tidak menjadi Panglima Bahkan kalau saya lihat Politik menjadi Panglima hari ini Jadi jangan aneh Kalau ada Hukum itu Kepada para pejabat Ya berlaku tumpul Tapi kepada rakyat Bawah itu Semau-maunya Mohon maaf Ada yang ramai Kemarin Kalau rakyat biasa Ibu-ibu Mau dia punya balita Mau dia menyusui Kalau dia bersalah Tetap di Penjara Tapi ketika ada Pejabat Isi pejabat Punya power Dan sebagainya Ada dalih kemanusiaan Nah betul Ya hukum itu Hanya tajamnya Ke bawah Tapi tumpul ke atas Ya minimal Kita hari ini Tetap menyuarakan Kebenaran mas Agung Nah inilah saya bilang tadi Kekuatan sosial media itu sangat penting Kita viralkan Kita viralkan Yang seperti ini Seperti ini Bahwa ini negeri ini Ternyata yang katanya Hukum jadi panglima Itu masih banyak Pengingkaran terhadap Kebenaran Indonesia Yang rakyat Kita mayoritas muslim Pasti secara fitrohnya itu Enggak mau Jika itu terjadi Kecuali memang orang yang Sudah bejat Kalau kita insyaallah Insyaallah Kalau memang ada sesuatu yang Tidak adil kita akan geram Mas Agung Kemarin saya baca Baca kisah-kisah Kumpulan ibu-ibu Yang membawa balitanya Ke penjara Menyusui di penjara Masyaallah Tergugah hati kita Tapi dengan alasan yang sama Kemanusiaan Yang lain Dibiarkan begitu saja Ini Menjadi sebuah presiden buruk Bapak polisi Bapak teknik semuanya Jangan sampai terjadi lagi Pokoknya Kita bermohon kepada Allah Semoga negeri ini Allah turunkan Para pemimpin yang adil Aparat-aparat yang adil Yang berpegang kepada kebenaran Menegakkan kebenaran Amar ma'rum nahi mungkar Untuk Indonesia Yang baldatun tayibotun Warabbun gafur Amin ya Rabbul Alamin Nah Kiai Sharif Kalau kita perhatikan Ketika hukum Tidak mampu mengakomodir Keadilan Akhirnya Masyarakat Menyerah Dan melakukan Pembiaran Tapi jangan lupa Bahwa pembiaran Justru mengundang Adab Allah Yang terkena Bukan saja orang Yang melakukan kejahatan Tetapi orang Yang tidak melakukan Kejahatan Kiai Ya bahkan Nabi telah memberikan Sinyal kuat Hancur negara Bila kemudian Engkau Mempunyai hukum Yang hanya tajam Ke bawah Tumpul ke atas Jauh sebelum itu Nabi sudah berpesan Bahwa Ada kaum yang Allah binasakan Dari lantaran mereka Apabila yang mencuri Adalah orang Yang Mempunyai Kedudukan Mereka biarin Antepin Biarin dulu Cari akal Kemudian mencari Berusaha untuk Menutup Nutupi Cuma Buat kasus Yang ada di negara kita Karena negara kita Ini negara keramat Allah tolongin Biar kita Tidak tahu Akhirnya jadi ketahuan Tapi Kalau dibiarkan Tadi yang disampaikan Oleh Mas Agung Bahwa Akan Menyasar Semua orang Maka Kita berdoa Kita berharap Betul Kita dukung Kita doain Bahwa masih banyak Pemimpin dan pejabat kita Yang mereka takut kepada Allah Karena bila Tidak ini Diselesaikan Sesuai dengan Hukum yang disebut Sebagai panglima Tertinggi Di negara Kesatuan Republik Indonesia Hancur di negara Itu sabda Nabi Akan hancur Karena yang kuat Akan berlaku Sewenang-wenang Kepada yang lemah Itulah kemudian Hadir Hukum sebagai Panglima Di negeri ini Maka Apa yang dikhawatirkan Oleh Mas Agung Akan menjadi Sebuah kenyataan Bila kita Tidak berbenah Untuk memberikan Ketajaman Itu pisau Yang dia kebawah Dalam hukum Dia tajam Ke atas Dia kudunya lebih tajam Kudunya lebih tajam Enti kan pemimpin Kagak pantas Lagi berbuat Zolim sama rakyat Enti kan yang milih Yang biayain rakyat Dari uang pajak Terus kenapa Enti jahat sama rakyat Kalau enti bikin salah Hukumannya Kudunya dua kali lipat Kudunya lebih tajam Ke atas Dibanding ke bawah Kudunya Kudunya Baik Terima kasih Kita akan lanjutkan lagi Untuk mendengarkan Pertanyaan selanjutnya Haji Tahrudin Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ijin afwan Apakah boleh Kesaksian palsu Dalam kebaikan Untuk keluarga Syukuran Wabila itaufiq walita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Pak Tahrudin Kita akan jawab Selepas persampuan berikut ini Tetaplah bersama kami Damai Indonesia Terima kasih Anda masih bersama kami Damai Indonesia Dengan mengangkat tema Kesaksian palsu Pertanyaan selanjutnya Akan dijawab oleh Ustadz Hilmi Dari Bapak Tahrudin Kesaksian palsu Demi keluarga Ada tiga Dusta Yang diperbolehkan Dalam agama kita Yang pertama Dusta Dalam peperangan Yang kedua Dusta Antara Suami Kepada istrinya Yang ketiga Dusta Untuk mendamaikan Sebuah perselesihan Masa Gung Yang pertama Dusta Dalam peperangan Kata Rasulullah Rasulullah Perang itu tipu daya Jadi kalau kita sedang Perang membela agama Ada musuh bertanya Dimana pasukan muslim itu Jangan jujur jawabnya Oh kesalahan naik Diserang jangan Kita boleh berdusta Untuk mengelabui Musuh Dusta dalam peperangan Diperbolehkan Yang kedua Dustanya suami Untuk menyenangkan istrinya Ini mungkin pertanyaan Bapak seperti itu Boleh sekali Bahkan Dianjur Rasulullah Rasulullah Bapak Kalau ibu gak bisa masak Jangan jujur Masak sayur asem Asem enggak Asin Iya Makanya Perkataannya Begini Pak Masya Allah Istriku Aku tidak pernah Memakan Masakan seperti ini Gak nyela juga Tapi emang kita Enggak pernah Masak makan Seperti ini Rasulullah Sallam Pernah melakukan itu Dengan Masya Allah Ahlak yang luar biasa Baik-baik sekalian Rasulullah itu Ketika pulang berda'wah Beliau selalu Disuguhi Semacam teh manis Minuman manis Oleh Aisyah Dan ketika Beliau meminum Teh manis itu Beliau pasti Akan menyisakan Sebahagian untuk Aisyah Suatu ketika Rasulullah Pulang berda'wah Beliau menghabiskan Menghabiskan Semua teh manisnya Aisyah Itu agak suka Ngambek Karena Bung Sumat Kecil sekali usianya Ketika itu Beliau ngambek Ya Rasulullah Kenapa kau tidak sisakan Air di gelas ini Diam Rasulullah Enggak mau bicara Dengan bersungut-sungut Mukanya diambil Aisyah Ada bisa sedikit Diminum Sama Aisyah Ternyata Itu air Isinya garam Rasul Diam saja Ya Rasulullah Kenapa Engkau tidak Menyampaikan Bahwa ini Air garam Kok malah Diabisin Kata beliau Kalau manis Aku akan Membagi Dengan istriku Kalau asin Biar ku tanggung Sendiri Begitu Pak Begitu pak Kalau asin Telan sendiri pak Kalau manis Bagimah Ini mah kebalik Ibu-ibu Nanti bikin yang Ngasih Ustaz Jadi gitu Boleh berbohong Untuk menyenangkan Pasangan kita Ibu juga bilang Bapak tampang gitu Masya Allah pak Ganteng banget Kalau bukan ibu Siapa yang Muji Dibanding Dipuji cewek lain Mending sama istri Berbohong Untuk menyenangkan Pasangan itu Diperbolehkan Yang ketiga Berbohong Untuk menyelesaikan Sebuah pertikaian Demikian ya Bapak Terima kasih Jadi ada konteks Siasah disini Strategi begitu Baik Terima kasih Selanjutnya Kami persilahkan Kepada Ibu Muamalah Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Pertanyaan kami adalah Adakah Adab dalam dunia ini Bagi para Saksi palsu Ataupun nanti Di akhirat Adakah Siksaan Nanti di akhirat Hanya itu yang dapat Saya sampaikan Kau lalu Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Berkaitan dengan Adab ini Dalam Surat Al-Hajj Allah perintahkan Secara khusus Untuk meninggalkan Sebuah Persaksian palsu Perkataan Dusta Wajitanibu Qawlazzur Apa yang disebut Dengan Az-Zur Maka Kullu ma'ada Al-Hakqa Segala sesuatu Yang dia Bertolak belakang Dengan kebenaran Itu disebut Az-Zur Ba'atul Kazibun Dusta juga Lah Kalau dia disebut Adalah dosa besar Dari rangkaian Dosa-dosa besar Maka berlakulah Banyak betul Ayat Al-Quran Bercerita Tentang mereka Yang bersaksi Palsu Secara Menyeluruh Karena mereka Tidak melaksanakan Perintah Allah Orang-orang yang ingkar Orang-orang yang mendustai Ayat-ayat kami Tidak dijalanin Tidak dijalanin Perintah Allah Gara-gara Takut Amat pimpinannya Gara-gara Disuap Dengan Uang yang Tidak seberapa Dia lebih berani Memilih itu Daripada Kemudian Menghindar Karena takut Kepada Allah Maka hati-hati Kata Allah Yang pantas Buat mereka Cuman api neraka Dan lebih Cilakanya lagi Humfiha Kholidun Mereka akan Kekal Selamanya Orang-orang Yang berkata Dusta Bersaksi palsu Pasti orang Munafik Apa yang disampaikan Dalam Al-Quran Tentang orang Munafik Innal Munafiqina Fiddarkil Asfali Minan Nar Dia paling Dasar Paling bawah Kenapa Karena mereka Menyusahkan Orang yang Tidak bersalah Dari lantaran Persaksiannya Dia hanya Mengambil Keuntungan Sendiri Pasti ada Motifnya Dia pasti Dapat iming-iming Sehingga Bersaksi palsu Enti senang Sesaat Tapi Bakalnya Menderita Sepanjang Waktu Enti Membiarkan Ada seorang Ayah Seorang Ibu Yang menangis Karena Anaknya Gara-gara Saksi palsu Yang kau Ucapkan Menjadi Terhukum Terpidana Belum Lagi Janji Ancaman Dari baginda Rasulullah Ketika Nabi Bertanya Kau tahu Tahu gak Orang yang Bangkrut Kelak Diomil Kiyamah Orang-orang Yang datang Mereka Dengan Amal Kebaikan Tapi Kemudian Dituntut Dari lantaran Mereka Berbuat Zolim Pada Manusia Pada Saat di dunia Cuman Gak ada Yang bisa Ngebales Ente Kalaupun Lolos Di dunia Bakalan Waktunya Mereka Yang ente Zolimi Akan Menuntut Nanti Diomil Disebut Pengadilan Paling Adil Maka Itu Jamah Sekali Yang berbahagia Kita Berharap Betul Negeri Kita Dipimpin Oleh Orang-orang Yang takut Kepada Allah Supaya Mereka Bisa Menegakkan Kebenaran Memberikan Sesuatu Sesuai Dengan Apa Yang Mereka Lakukan Yang disebut Dengan Berlaku Adil Kita Gak Boleh Putus Asa Di Negeri Kita Ini 250 Juta Rakyatnya Masih Banyakan Yang takut Ama Allah Dibanding Mereka Yang Menciderai Hukum Di negeri Ini Apalagi Kalau Mereka Adalah Orang-orang Yang Faham Dengan Apa Yang Diancam Oleh Allah Dalam Al-Quran Gak Berani Saya Pernah Ketemu Ini Jamah Haji Saya Dia Bila Ustadz Ada Duit 850 Juta Di Atas Meja Saya Cuman Pengen Sekedar Berubah Doang Itu Takut Sama Allah Itu Duit Gak Seberapa Dibanding Saya Harus Direndam Di Api Neraka Tapi Fakta Orang-orang Jujur Di Negeri Ini Kelewat Banyak Itu Masa Gelintir Doang Makanya Mau Dibersihin Dari Kepolisian Republik Indonesia Supaya Lahirlah Mereka Para Bintang Yang Mereka Sadar Bintang Itu Diletakkan Oleh Tuhan Yang Maha Rahman Pertanggung Jawaban Mereka Level Hikmah Ketika Sebuah Komunitas Banyak Dihuni Oleh Orang-orang Jahat Salah Satunya Banyak Yang Memberikan Kesaksian Palsu Sedangkan Sebagian Orang Beriman Ada Di Situ Artinya Apakah Allah Memang Memberikan Pelajaran Untuk Membiarkan Kejahatan Terjadi Sebagai Pelajaran Bagi Kita Atau Memang Kita Lemah Dalam Menghadapi Kejahatan Ini Hadis Yang Tadi Adalah Perintah Dari Baginda Rasulullah Disampaikan Oleh Kiyai Hilmi Ulil Hakka Walau Ka'ana Murran Ente Kudunya Berkata Yang Hak Jangan Diam Apalagi Menghianati Negeri Ini Ente Walaupun Mati Mati Sebagai Pejuang Buat Negeri Ini Dan Ente Mati Dalam Dijalan Allah Kan Orang-orang Para TNI Para Polisi Orang-orang Yang Tidak Pernah Takut Dengan Mati Karena Mereka Bahkan Melewati Pendidikan Yang Melampaui Batas Manusia Rata-rata Udah Biasa Tuh Amapelormo Udah Biasa Yang Namanya Hatihan Perang Karena Mereka Garda Terdepan Buat Jagai Negeri Ini Gak Mungkin Mereka Kalau Kemudian Pendidikan Pada Saat Mereka Di Militer Maupun Di Polisi Kemudian Terbawa Masuk Kedalam Jiwa Dan Raga Mereka Mereka Adalah Orang Yang Tidak Akan Pernah Menghianati Negeri Ini Karena Mereka Adalah Orang Terbaik Di Negeri Ini Yang Akan Membawa Kedamaian Buat Negeri Ini Nah Kalau Ada Oknum Ya Kelahri Untuk Oknum Beresin Karena Sesungguhnya Pendidikan Apa Namanya Pak Sabta Marga Apa Namanya Pokoknya Pendidikan Yang Mereka Rela Menumpahkan Jiwa Dan Raga Buat Negeri Ini Apalagi Buat Agama Jadi Mereka Harus Berkata Yang Benar Apalagi Kalau Kemudian Berbicara Untuk Kepentingan Orang Banyak Saya Yakin Mereka Adalah Orang Orang Terbaik Bila Kemudian Ada Orang Yang Kagak Baik Kebawa Yang Namanya Manusiawi Semangkanya Sekarang Waktunya Untuk Menyingkirkan Kebatilan Dari Negeri Ini Dengan Mereka Orang Orang Yang Cinta Kepada Kesatuan Republik Indonesia Baik Terima kasih Kiyai Ustadz Hilmi Masih ada Sedikit Waktu Kita Sering Menghadapi Dalam Kondisi Tekanan Dimana Kita Harus Bersaksi Palsu Oleh Atasan Dan Ketika Kita Menyampaikan Kebenaran Kita Dipecat Akhirnya Kita Tidak Punya Pekerjaan Artinya Ekonomi Ini Butuh Life Adjustment Penyesuaian Hidup Yang Tidak Sesenderhana Kita Katakan Bagaimana Ketika Kita Menghadapi Kondisi Kebenaran Pasti Memiliki Resiko Mas Agung Jika Kita Menutupi Kebenaran Dengan Alasan Demi Perut Kita Sendiri Demi Ekonomi Mungkin Perut Kita Akan Selamat Ekonomi Kita Selamat Tapi Betapa Banyak Orang Yang Terzolimi Oleh Gara-gara Kita Menutupi Kebenaran Itu Orang Akan Mengenal Dia Walaupun Mohon maaf Dia Miskin Dia Tidak Mampu Ekonomi Campang Camping Gara-gara Diberkata Benar Orang Akan Mengenalnya Sebagai Pahlawan Dibanding Dia Ekonominya Selamat Rumah Tangganya Selamat Orang Akan Mengenal Dia Sebagai Pecundang Dan Pengkhianat Bangsa Amar Ma'ruf Nahim Angkur Memang Memiliki Resiko Yang Besar Karena Itu Hanya Orang Orang Pilihan Yang Berani Mengembannya Baik Terima Kasih Ustadz Hilmi Dan Selanjutnya Kita Persilahkan Kepada Bapak Wawan Silahkan Bapak Wawan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Saya Hormati Para Kiai Para Narasumber Mungkin Ijin Pertanyaannya Pertanyaan saya Singkat Saja Apa Yang Dilakukan Ketika Kita Melakukan Kesalahan Melakukan Sumpah Palsu Apakah Cukup Kita Dengan Menebus Menyantuni Memberimakan 10 Pukor Walmas Sakin Mungkin Itu Pertanyaan Singkat Dari Saya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Karena Pertanyaan Menarik Kita Akan Jawab Selepas Pesan Berikut Ini Tetaplah Bersama Kami Damai Indonesia Baik Kita Lanjutkan Lagi Tema Bahasan Kita Tentang Kesaksian Palsu Dan Ustadz Hilmi Akan Menjawab Pertanyaan Dari Bapak Wawan Yang Intinya Bagaimana Cara Penebusan Dosa Bagi Kita Yang Terlanjur Melakukan Kesalahan Memberikan Kesaksian Palsu Seseorang Yang Telah Berdosa Memberikan Kesaksian Palsu Maka Dia Harus Bertaubat Karena Ketika Dia Meninggal Dunia Dan Dia Belum Bertaubat Maka Dia Masuk Neraka Bertaubat Bagaimana Cara Bertaubat Yang Pertama Istighfar Menyesali Perbuatannya Dan Berjanji Tidak Akan Mengulangi Selama Lamanya Tapi Tidak Cukup Dalam Hidup Kita Ini Ada Dua Ada Hubungan Vertikal Hubungan Horizontal Hablu Min Allah Hablu Min Namun Konteks Ini Kesaksian Palsu Ada Hubungannya Dengan Manusia Jadi Tidak Sekedar Cukup Dengan Bertaubat Berjanji Tidak Mengulangi Dan Menyesalinya Namun Yang Paling Utama Adalah Meminta Maaf Kepada Orang Orang Yang Terzolimi Akibat Kesaksian Kita Dan Itu Jauh Lebih Berat Sebenarnya Karena Entah Berapa Banyak Orang Yang Terzolimi Gara-gara Kita Ngomong Rustah Kebayang Kalau Anda Bersaksi Palsu Dihadapan Seluruh Rakyat Indonesia Maka Antum Harus Minta Maaf Satu-satu Karena Nanti Di akhirat Seseorang Bersaksi Palsu Satu Negara Maka Orang-orang Tersebut Akan Menuntut Anda Dan Anda Menjadi Orang-orang Yang Bang Krut Di akhirat Makanya Hati-hati Berbuat Dosa Kepada Manusia Apalagi Yang Sifatnya Itu Global Efek Kerusakannya Itu Lebih Luas Dibanding Kesalahan Individu Kita Nah Ustadz Hilmi Sebagai Penggiat Media Sosial Yang Begitu Banyak Menghadapi The Lover And The Haters Artinya Kan Ada Istilah Jejak Digital Bagaimana Ketika Kita Melakukan Penulisan Kesaksan Palsu Dan Itu Dibaca Oleh Seluruh Orang Di Seluruh Indonesia Bahkan Dunia Ini Mustahil Kita Melakukan Maaf Secara Berjama Itu Mustahil Ada Yang Memaafkan Ada Yang Tidak Memaafkan Bagaimana Solusinya Kalau Kata Netizen Jejak Digital Itu Kejam General Hari Ini Makanya Kalau Antum Mau Jadi Pejabat Sudah Hapus Hapus Semua Yang Buruk Buruk Karena Khawatir Nanti Diungkap Lagi Ketika Dulu Antum Bersaksi Palsu Dan Sadar Taubat Bagaimana Cara Melakukannya Ya Tadi Taubatan Nasuh Minta Maafkan Tidak Mungkin Satu Satu Karena Anda Membuat Kesalahannya Di Sosial Media Maka Anda Harus Membuat Status Pun Minta Maaf Di Sosial Media Sampaikan Dear Netizen Dulu Aku Pernah Berkata Ini Ini Semua Perkataanku Adalah Dusta Mohon Dibukakan Pintu Maaf Bagi Yang Memaafkan Alhamdulillah Bagi Yang Tidak Memaafkan Bukan Urusan Saya Seenggaknya Kewajiban Baik Terima kasih Ustadz Hilmi Selanjutnya Kami Perselakan Kepada Ibu Widya Yang Akan Dijawab Oleh Kiai Sharif Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari Pertama Ustadz Saya Sudah Dengar Betapa Kejam Kesaksian Palsu Dan Sangat Dasyat Kesaksian Palsu Dan Memang Tombak Yang Paling Tertajam Adalah Tombak Hukum Di Indonesia Tapi Memang Semuanya Penuh Dengan Kepalsuan Yang Saya Tanyakan Karena Saya Sangat Cinta Dengan Indonesia Agar Indonesia Ini Damai Indonesia Damai Indonesia Doa Apa Yang Paling Mustajab Agar Seluruh Rakyat Indonesia Ini Tidak Selalu Bersaksi Dengan Kepalsuan Yaitu Saksi Palsu Ustadz Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Pertanyaan Damai Indonesia Aku Ini Bila Keluar Darah Dari Tubuh Ibu Ini Saya Duga Akan Membentuk Bendera Merah Putih Emang Emang Harus Begitu Kita Harus Mempunyai Jiwa Mencintai Untuk Negeri Kita Pejuang Pejuang Kita Dulu Telah Merbut Kemerdekaan Ini Dari Tangan Penjajah Dan Mereka Melewati Masa-masa Perih Masa-masa Duka Masa-masa Yang Bahkan Mereka Harus Terpisah Dengan Keluarga Dengan Sistem Perang Gerilya Tapi Mereka Lakukan Demi Merbut Kemerdekaan Di Negeri Ini Lalu Sekarang Kita Disuguhkan Dengan Orang-orang Yang Mereka Seharusnya Merawat Kemerdekaan Ini Justru Mendatangkan Kemadrotan Dan Berkhianat Maka Pada Saat Kita Sebagai Rakyat Indonesia Tentunya Kita Tidak Bisa Menyentuh Mereka Tetapi Ada Orang-orang Yang Allah Kirim Akan Menyelamatkan Negeri Ini Seperti Dulu Indonesia Diberikan Kemerdekaan Oleh Allah Saya Yakin Betul Nah Tugas Kita Adalah Kita Berdoa Bagaimana Kemudian Doanya Pakai Bahasa Indonesia Juga Boleh Doain Pemimpin Pemimpin Kita Supaya Mereka Selalu Dalam Bimbingan Allah Pakai Bahasa Indonesia Ya Allah Selamatkan Kepolisian Di Negeri Ini Ya Allah Doain Abis Salat Tahajud Biar Kepolisian Ini Dipimpin Oleh Orang-orang Yang Mereka Akan Menegakkan Hukum Ya Allah Bila Ada Yang Ingin Mencilakai Kepolisian Republik Indonesia Ya Allah Hancurkan Mereka Sehancur-hancurnya Oh Kita Berdoa Kekuatan Kita Dan Itu Tajem Ad Doa Silahul Mu'min Dan Kita Juga Tau Jangan-jangan Kejadian Yang Sekarang Akhirnya Menjadi Viral Dan Menjadi Sebuah Isu Yang Trend Sudah Lama Jangan-jangan Lantaran Ada Doa-doa Dari Putra Putri Bangsa Ini Yang Menginginkan Tetap Terjaga Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Maka Itu Kalau Buat Kita Beragama Islam Ya Kita Akan Mempunyai Panduan Banyak Doa Dengan Doa Baca Roti Bul Haddad Roti Bul Atos Itu Kan Dulu Yang Buat Senjata Merebut Kemerdekaan Dari Penjajah Kita Enggak Punya Senjata Bedil Seperti Mereka Tapi Dengan Bambu Runcing Kita Akan Dengarkan Kisah Banyak Pejuang Islam Yang Itu Bambu Runcing Diajak Untuk Didoakan Oleh Para Santri Sehingga Dia Punya Kekuatan Melebihi Apapun Kekuatan Doa Jadi Kalau Ditanya Apa Doanya Doai Apa Saja Kalau Dalam Dunia Santris Ada Namanya Hizib Sakron Ada Namanya Hizib Nasor Tapi Buat Secara Umum Doa Pake Bahasa Indonesia Ya Allah Tolongin Indonesia Ya Allah Selamatkan Indonesia Yang Golim Yang Jahat Hancurkan Ya Allah Kenapa Karena Kita Meminta Pertolongan Hanya Kepada Allah Biar Nanti Kemudian Allah Yang Mantesin Apa Yang Harus Terjadi Buat Indonesia Tapi Selagi Kita Banyak Pengajian Majlis Talim Saya Hakul Yakin Negara Indonesia Adalah Negara Yang Akan Terus Diberkahi Oleh Allah Nah Kaya Kalau Kita Kaitkan Dengan Firman Allah Yang Sangat Tegas Sekali Wamakaru Wamakar Allah Lantas Kita Seringkali Tidak Sabar Untuk Menantikan Solusi Dari Allah Akhirnya Kita Melakukan Ya Sudahlah Biarkan Terjadi Seperti Tadi Doa Doa Orang Yang Terdolimi Ternyata Sedikit Demi Sedikit Terbuka Coba Kalau Kita Kaitkan Dengan Seperti Apa Ya Maka Itulah Dalam Ada Berdoa Kita Tidak Boleh Menjadi Orang Yang Berputus Asa Kalau Bahasa Imam Hasan Al-Basri Kadang Kadang Orang Banyak Berdoa Kemudian Setelah Itu Ditarik Lagi Doanya Bagaimana Maksudnya Ditarik Lagi Doanya Enti Kagak Yakin Dengan Doanya Berdoa Aja Entar Juga Allah Pilihin Pemimpin Pemimpin Kita Yang Tegas Yang Akan Berkata Kebenaran Mereka Tidak Terpengaruh Dengan Ancaman Intimidasi Karena Jiwa Mereka Telah Didedikasikan Buat Tanah Tumpah Darah Indonesia Jadi Mereka Akan Menjadi Orang Yang Berkata Hak Saya Yakin Itu Tapi Nyerah Tuh Tidak Boleh Putus Asa Tidak Boleh Jam Sekali Yang Berbahagia Tadi Saya Sampaikan Pada Kajian Sebelumnya Itu Yang Namanya Fir'aun Musuh Durhaka Tau Jalan Keluar Ketika Dapatkan Musibah Dia Minta Kepada Nabi Musa Wahai Musa Tolong Mintakan Doa Pertolongan Supaya Allah Menghilangkan Siksaan Ini Fir'aun Yang Durhaka Allah Percaya Giliran Susah Minta Tolongnya Kepada Allah Apalagi Kita Negara Yang Mayoritas Muslim Kita Angkat Tangan Kita Bareng Kita Minta Kepada Allah Buat Diberikan Keberkahan Dan Diselamatkan Istilah Al-Quran Makar Jadi Tetap Optimis Biarkan Mereka Bekerja Dan Kita Kawal Dengan Kekuatan Doa Pasti Yang Terbaik Akan Disuguhkan Buat Negeri Ini Nah Ustadz Ilmi Mungkin Bisa Menambahkan Ketika Kita Hidup Di Tengah Komunitas Yang Bukan Sekedar Orang Islam Tetapi Ada Agama Agama Lain Seringkali Kita Menemui Jalan Buntu Dalam Mempersepsi Tentang Keadilan Bahkan Mereka Mengatakan Kebohongan Ini Adalah Salah Satu Siasat Agar Kita Muncul Stabilitas Begitu Sementara Orang Islam Selalu Bersandar Kepada Al-Quran Lantas Bagaimana Kita Bisa Mempertemukan Dua Pendapat Seperti Ini Ya Ada Apa Kebohongan Tadi Yang Diperbolehkan Mas Agung Diantaranya Untuk Mendamaikan Pertikaian Yang Terjadi Di Sebuah Negara Jadi Jadi Memang Ada Kebohongan Kebohongan Yang Diperbolehkan Namun Tentunya Kebohongan Itu Sifatnya Tidak Mencelakakan Banyak Orang Kadang-kadang Tidak Bisa Kita Sebuah Kebohongan Yang Berdampak Buruk Kita Jadikan Excus Ini Untuk Stabilitas Negara Supaya Negara Tidak Goncang Dan Sebagainya Ini Seperti Bom Waktu Kita Menjaga Sebuah Bangkai Yang Busuk Agar Tidak Tercium Itu Lama-lama Pasti Tercium Juga Jadi Tetap Katakan Yang Benar Walaupun Itu Pahit Sekalipun Walaupun Apapun Resikonya Itu Jauh Lebih Sehat Untuk Bangsa Ini Karena Minum Jamu Itu Pahit Tapi Sehat Dibanding Antum Minum Sirup Terus Lama-lama Jadi Sakit Dan Batuk Tetap Katakan Yang Benar Kulihak Walaupun Apapun Resikonya Insyaallah Saya yakin Nah Jadi Kiai Starif Mungkin Bisa Ditegaskan Artinya Ketika Kita Menghadapi Kondisi Seperti Ini Harus Bersuara Walaupun Ada Beberapa Label-label Yang Disematkan Kepada Orang Yang Memberikan Suara Yang Kritis Begitu Kita Harus Menyuarakan Kebenaran Dan Konsekuensi Setiap Engkau Melakukan Kebenaran Akan Selalu Berhadapan Dengan Orang-orang Yang Anti Dengan Kebenaran Dengan Satu Waktu Seorang Yang Minta Dido'ai Supaya Mendapatkan Keberkahan Eh Dido'ainya Begini Semoga Allah Menjadikan Banyak Orang Yang Dengki Kepadamu Wah Bingung Dia Kok Karena Orang Yang Dengki Hanya Dengki Kepada Kebenaran Hanya Dengki Dia Kepada Orang Mendapatkan Karunia Jadi Sebuah Konsekuensi Bila Engkau Menyuarakan Kebenaran Engkau Akan Berhadapan Dengan Orang Yang Mereka Dibuat Mati Hatinya Dari Melihat Kebenaran Maka Jangan Pernah Takut Karena Pertolongan Allah Akan Selalu Bersama Orang Orang Menyuarakan Kebenaran Datang Kebenaran Akan Hancur Kebatilan Begitu Janji Allah Dalam Al-Quran Masya Allah Terima Kasih Kiaya Hilmi Yang Telah Memberikan Nasihat Yang Sangat Luar Biasa Sekali Pada Intinya Saat Ini Kita Allah Sang Pemilik Alam Semesta Sang Pemilik Panggung Kehidupan Menyaksikan Apa Yang Kita Lakukan Di Muka Bumi Ini Ingatlah Jangan Pernah Bermain-main Karena Apa Yang Kita Lakukan Sekarang Nanti Kelak Akan Dihitung Secara Adil Di Hadapan Allah Subhanahu Ta'ala Tetaplah Bersama Kami Damai Indonesia Demikian Pemirsa Yang Diremati Allah Damai Insya Kutuh Hari Ini Dan Jangan Lewatkan Damai Usaku Juga Anda Bisa Saksikan Di Setiap Hari Senin Dan Selasa Pukul 13.30 Waktu Indonesia Barat Saya Agung Selahak Dan Kerabat Kerja Yang Bertugas Serta Pendukung Acara Ini Sarung Wadi Murtan Tentu Kita Mengucapkan Terima Kasih Atas Perhatian Anda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jemaah Sekali Berbahagia Pemirsa TV1 Dimanapun Berada Kita Akhiri Majlis Mulia Dengan Sama Berdoa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma Salli Wasallim Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Allahumma Inna Nas'aluka Ridha Kawal Jannah Wa Na'udubika Min Sakhar Dika Wal Nar Allahumma Innaka Anta Afun Karim Tuhibul Afu Wa Fa'fu Anna Ya Karim Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ampuni Dosa Kami Ampuni Dosa Orang Tua Kami Ampuni Dosa Saudara Saudara Kami Ampuni Dosa Dan Kesalahan Pemimpin Pemimpin Kami Ya Allah Sayangi Dan Berkahi Kasihani Negeri Ini Ya Allah Berikan Kami Pemimpin Pemimpin Yang Amanah Yang Takut Kepadamu Ya Allah Yang Mencintai Rakyatnya Ya Rabbana Ilahana Ya Maulana Dengan Sebanyak Masalah Yang Sedang Dihadapi Di Negeri Ini Ya Allah Berikan Pertolongan Mu Urai Semuanya Menjadi Kebaikan Buat Negeri Ini Ya Allah Hindari Negeri Kami Dari Pemimpin Pemimpin Yang Jahat Yang Tidak Mencintai Rakyat Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Berikan Keberkahan Buat Negeri Ini Biar Kami Saling Menyayangi Dan Kami Tetap Menjaga Persatuan Dan Kesatuan Di Antara Kami Rabbana Aatina Fiddun Ya Hasanah Wafil Akhirati Hasanah Tawakina Adab Al-Nar Wadukhidna Al-Jannata Ma'al-Abrar Ya Aziz Ya Ghafar Ya Sattar Ya Rabbal Alamin Wassalamuala Alas Sayyidina Muhammadin Wa Al-Ali Was Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh